Hasil sementara, babak 16 besar, Ekspora Indonesia International Challenge. Hari Kamis, 31 Agustus 2023. Di babak 16 besar, sektor Tunggal Putra, pemain Indonesia, Awi Farhan, berhasil melaju ke babak perempat final, setelah lawannya, Chua Kim Seng, memutuskan untuk wall cover. Tommy Sugiarto, berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Johannes Saud Marcellino, dengan skor 22-20, dan 21-17. Di babak 16 besar, sektor Ganda Putra, Reynard dan Riano, Muhammad Alfian Firsada Ternawan, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Goh Sawotang, Ng Jihao, dengan skor 21-18, dan 21-16. Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, harus kalah dari unggulan kedua asal Malaysia, Bon Sin Yuan, Wong Tienci, dengan skor 21-16, dan 21-11. Di babak 16 besar, sektor Tunggal Putri, Kaila Legiana Agatha, berhasil lolos ke babak perempat final, usai mengalahkan pemain India, Man Si Singh, dengan stride game, 21-18, dan 21-18. Ruzana, juga berhasil lolos ke babak perempat final, usai mengalahkan sesama pemain Indonesia, Yulia Yosefin Susanto, dengan skor 21-14, dan 21-15. Gabriela Melani Moninka, berhasil menang atas pemain Hong Kong, Saloni Samir Bai Mehta, dengan 3 game, 21-15, 13-21, dan 21-11. Di babak 16 besar, sektor ganda putri, Anggia Sita Awanda, Putri Larasati, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Anisanaya Kamila, Azharaditya Ramadhani, dengan stride game, 21-12, dan 21-9. Di babak 16 besar, sektor ganda campuran, Marwan Faza, Jessica Maya Rismawardani, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Lo Bingkun, Cheng Suyin, dengan skor, 21-19, dan 23-21. Mohamad Reza Pahlevi Isfahani, Marsyla Giska Islami, juga berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Ang Chen Wai, Lee Ziking, dengan skor, 21-18, dan 21-15. Rafli Ramanda, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Thailand, Raca Paul Makassasiton Chasini Korepap, dengan pertarungan 3 game, 21-19, 13-21, dan 21-19.